Ini ada rest area di sebelah kanan bisa dilihat ada warung-warung Di sini juga ada rest area di pinggir danau ini teman-teman Dan di beberapa kontennya Omroh Itu sudah sempat Omroh ajak teman-teman semuanya untuk santap kuliner di sepanjang rest area ini Oh luar biasa teman-teman cuacanya sangat cerah Danau nya terlihat sangat estetik Dengan pemandangan perbukitan yang sangat luar biasa Nanti teman-teman breakfast sarapan with the view Di jalur lintas dan pasar Singaraja Itu teman-teman semuanya Para laki touring atas seijen istri Nah ini ada spot strawberry Bali strawberry farm Wuhh undung agung dikelihatan teman-teman Sangat luar biasa teman-teman Oke teman-teman semuanya kembali lagi di channel DK6060 Bro Pada kesempatan konten kita kali ini Omroh akan mengajak teman-teman semuanya untuk Sanmori Jadi omroh kembali lagi bersama para laki touring teman-teman kantornya omroh Untuk mengeksplor daerah Bali Utara menuju ke barat Tepatnya di Bali Barat Laut teman-teman semuanya Oke jadi semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu Omroh akan mengeksplor daerah Bali Barat Laut Asik oke Jadi kita akan lanjut dulu perjalanannya teman-teman Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel DK6060 Bro Jangan lupa untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi update seputar Pulau Dewata Bali Oke jadi saat ini kita masih berada di Kota Denpasar Tepatnya di Jalan Diponoboro di Simpang 4 Suci Itu adalah patung ikonik teman-teman tuh Patung ikonik yang berada di daerah Suci Asik Kita akan menuju ke daerah desa Krogak teman-teman Mungkin di konten sebelumnya Di konten jalur lintas Bali Utara Omroh sudah sempat mengajak teman-teman semuanya untuk virtual tour melintasi jalur tersebut Bersama keluarganya Omroh Melalui family tripnya Omroh kemarin Menggunakan si Ical Toyota Calia Mobil keluarganya Omroh Dan sekarang Omroh akan ride ke sana Kita akan melihat panorama alam dan jalur-jalur pedesaan yang akan kita lintasi Menuju ke daerah Krogak Bali Barat Laut Bali Utara teman-teman semuanya Oke kita akan lanjut dulu teman-teman Oke teman-teman semuanya Jadi kita sudah tiba di terminal hubung kota dan tasar teman-teman semuanya Ini adalah terminal hubung Jadi teman-teman yang datang dari luar provinsi Nah itu nanti bisa transitnya di terminal hubung teman-teman Untuk menikmati fasilitas yang ada di Bali yaitu Trans Metro Dewata Teman Bus Jadi bisa menuju ke Kuta melalui hubung Jadi teman-teman yang backpackeran itu bisa turun di terminal hubung nantinya Atau di terminal Mengui nanti ada terminal salah satu lagi yang sangat besar di Bali Ya itulah transitnya teman-teman semuanya Oke jadi semoga cuacanya sampai sore nanti cerah Semoga perjalanan kita direstui teman-teman Dan semua teman-teman yang mengikuti kegiatan Sanmori ini Selamat sampai balik nanti ke tujuan Oke kita akan lanjut dulu Omroh lupa bawa memori yang besar teman-teman Jadi ini memorinya terbatas Kita akan ambil nanti footage-nya mulai memasuki kawasan Spot wisata jalur lintas jalan dan pasar berdugul teman-teman semuanya Oke kita akan lanjut dulu teman-teman semuanya Menikmati perjalanan Nanti kalau sudah mulai memasuki suasana pedesaan umroh akan lanjut lagi Asik Asik Kita sudah keluar nih dari jalur kota dan pasar teman-teman Kita sudah mulai memasuki Kabupaten Badung Nah ini kita memasuki desa Mengui teman-teman Desa Mengui ini ada salah satu spot yang sangat luar biasa Spot wisata budaya Yaitu Taman Ayun teman-teman Nah itu pemandangan pegunungan sudah bisa terlihat di depan Semoga teman-teman bisa melihat dengan jelas ya Karena cuacanya di pagi hari ini Di jam setengah delapan waktu Indonesia bagian Bali ini cukup cerah teman-teman semuanya Oke Sebentar di depan Pembuatan lanjut lagi teman-teman Yang pasti saat ini kita sudah sampai di desa Mengui Desa Mengui yang merupakan spot Kerajaan yang cukup terkenal Spot wisata budaya Yang mana dulunya ada kerajaan disini teman-teman Kerajaan yang cukup berperan penting dalam pembangunan di peradaban Pulau Bali ini teman-teman Dan sampai saat ini masih eksis Nah nanti di beberapa konten yang umroh ke depan itu umroh akan ajak teman-teman semuanya Untuk jalan-jalan wisata budaya di Pulau Dewata Bali Agar teman-teman juga bisa mengetahui wisata budaya Selain suasana pedesaan yang ada di Pulau Dewata Bali teman-teman Oke kita akan lanjut lagi teman-teman Perjalanannya asik Luar biasa teman-teman Panorama pegunungan dan persawahan di jalur desa Mengui Tani ini Oke teman-teman semuanya Kita akan memasuki salah satu desa yang berada di utara Kabupaten Badung Bali Yaitu desa Sembung teman-teman Desa Sembung ini berjarak kurang lebih sekitar 20 km ya dari pusat kota Denpasar Jadi kebetulan cuacanya cerah Kita melewati jalur suasana pedesaan Tapi ini merupakan jalur utama penghubung antara Denpasar menuju Singaraja teman-teman Jadi ini merupakan jalur utama ya teman-teman Itu bisa dilihat garis di jalan itu semoga terlihat itu berwarna kuning Yang mendatakan ini adalah jalan nasional Seperti itu teman-teman semuanya itu Garis marka jalannya berwarna kuning teman-teman Jadi ini adalah jalan nasional Ini jalur pedesaan Tapi jalur utama itu Jadi agak rame ya teman-teman Tidak sepi seperti yang biasa umru eksplor gitu Karena kita akan mengejar waktu Untuk di Sanmori ini kita menempung jarak kurang lebih sekitar 134 km Untuk menuju ke Bali Barat Laut Di daerah desa Gerogak namanya teman-teman semuanya Oke kita akan lanjut lagi perjalanannya di depan nanti teman-teman Mungkin kita akan cari sarapan dulu di depan bersama teman-teman Nanti sekalian kita menikmati perjalanan Kita juga menikmati kuliner yang ada di jalur Sanmori kita pada pagi hari ini Oke kita akan lanjut dulu teman-teman Nah inilah dia teman-teman Kita sudah mulai akan memasuki Pedesaan dengan suhu udara yang cukup dingin Sejuk menuju dingin gitu teman-teman semuanya Ini adalah desa Lus namanya teman-teman Desa Lus ini merupakan desa Yang berada antara desa Sembung Atau desa Perean Menuju ke desa Baturiti Yang mana nanti kalau di desa Baturiti itu sudah Udaranya sudah dingin ya teman-teman Karena sudah berada di dataran tinggi Kurang lebih sekitar 300 meter di atas permukaan laut teman-teman semuanya Inilah suasana pagi di jalur lintas jalan Raya Denpasar Singaraja teman-teman Jadi masih tidak terlalu rame dan ini hari Minggu Jadi nanti kalau kita sudah lewat saja jam 9 Itu biasanya sudah mulai rame teman-teman semuanya Karena banyak warga kota atau para masyarakat Warga masyarakat yang berlibur ke area Bedugul Yang mana Bedugul itu sendiri merupakan area puncaknya Pulau Dewata Bali Kalau di Jawa Barat atau di Jakarta itu ada puncak Bogor Kalau di Bali ada puncak Bedugul teman-teman semuanya Oke kita akan lanjut lagi perjalanannya teman-teman Nanti kalau ada panorama bagus Umur akan rekam lagi untuk teman-teman semuanya Luar biasa teman-teman Inilah suasana pagi di jalur lintas Desa Lus teman-teman semuanya Jadi bisa dilihat di depan ya Ada perbukitan Nah itu adalah puncak Bedugul teman-teman Jadi kalau di Bogor ada puncak Bogor Di Bali ada puncak Bedugul Asik Jadi sangat luar biasa cuacanya masih sangat cerah Udaranya sejuk Oksigennya melimpah teman-teman semuanya Jadi sangat-sangat luar biasa Nah jadi bagi teman-teman semuanya Yang sedang melakukan perjalanan juga Mungkin harus balik teman-teman Dari Kampung Halaman menuju ke tempat Rantauannya di Libur terakhir Di tanggal 30 April tahun 2023 ini Mohon hati-hati di jalan dan umruh doakan Semoga selamat sampai di tujuan teman-teman semuanya Harus balik menuju ke tempat rantauan Asik Oke kita akan lanjut lagi teman-teman Kejalanannya Oke teman-teman Jadi sebentar lagi kita akan Breakfast dulu atau sarapan dulu teman-teman Di salah satu warung legendaris juga Yang berada di jalur lintas Denpasar Singaraja ini Umruh tadi salib teman-temannya umruh Karena nanti umruh akan kasih kode Apabila kita sudah sampai di tempat Atau di spot makannya begitu teman-teman semuanya Oke kita akan gaspol dulu asik Nanti kita akan berhenti di depan Untuk sarapan teman-teman semuanya Panorama yang luar biasa teman-teman Wuih mantap vibe sebagi Di desa Baturiti Nah saat ini kita sudah memasuki desa Baturiti Teman-teman semuanya Itu dia tempat sarapannya ada di depan Kita akan berhenti sejenak untuk sarapan dulu Karena semua teman-teman yang obroh belum sarapan Kita akan cari sarapan dulu teman-teman Oke ini dia tempat sarapannya Warung Alami Salah satu kuliner legendaris halal Menu olahan ayam betutu Ayam kampung teman-teman Oke kita akan berhenti dulu Oke teman-teman semuanya kita sudah sampai di tempat sarapan nih Di warung makan alami ya itu dia Betutu ayam kampung nasi beras merah Ya kita makan disini lihat Ini teman-teman warung Alami Warung Alami teman-teman Kita akan masuk dulu Disini menunya adalah ayam betutu Dari ayam kampung dan nasi beras merah Nah ini dia teman-teman semuanya Inilah dia panoramanya teman-teman Di belakang warung makan Alami Jadi kita saat ini akan sarapan atau breakfast with the view Asik Ya makin ngiring nol-tol Dumpun sarang sami Sampun Iya durus-durus Oke teman-teman semuanya inilah menu syaratan kita Di warung makan Alami Alami bukan Alamin Nah ini dia kuah bakso ayam Ini menunya halal semua teman-teman Bisa dilihat ya Ada sayur urap Lawar Ayam betutu Ini ayam betutu teman-teman Ada telur Ada abon Ada udang Ada gorengan ayam Ayam sisit Harganya berapa nih ya 20 ribu ya 20 ribu 20-25 ribuan nih teman-teman semuanya Untuk satu porsi Kita breakfast Ini teman-teman Breakfast Sarapan with the view Di jalur lintas Dan pasar singa raja Tuh teman-teman semuanya Oke kita akan lanjut dulu Dia bilang Selamat sampai di tujuan Dijuduk berapa? Dijuduk karelai lagi Selamat sampai tujuan Oke teman-teman semuanya Setelah kita sarapan tadi Kita mau melanjutkan perjalanan Menuju ke area singa raja Ke Bali utara lagi teman-teman Jadi ini jam 8 lebih 40 menit Menuju ke jam 9 pagi Waktu Indonesia bagian Bali Semoga cuacanya masih tetap serah ya Seperti perjalanan awal kita tadi Sebelum kita sarapan Dan kita akan melanjutkan perjalanan Untuk menikmati suasana Jalur lintas Jalan raya Dan pasar singa raja Teman-teman semuanya Oke Wah itu ada pemandangan gunung juga terlihat Masih terlihat Jadi masih cerah teman-teman cuacanya Umur akan gaspol dulu Ngejar ketinggalan Teman-teman di depan Jadi Umur kasih pur aja dulu teman-teman di depan Nanti kita akan susul teman-teman semuanya Oke kita lanjut dulu Jadi kita sudah sampai nih Di pasar Batu Riti teman-teman Ini adalah pasar Batu Riti Pasar sayur-mayur Yang ada di Ketinggian Di area Batu Riti teman-teman semuanya Jadi bisa dilihat Sudah mulai macet disini ya Karena area pasar Tapi no problem teman-teman Udaranya sejuk Dan pemandangannya sangat luar biasa Nah ini dia pasar Batu Riti teman-teman Di sebelah kiri video Teman-teman Jadi nanti di kurang lebih Sekitar 3 km ke depan 3,5 km lah Kita akan melewati jalur tanjakan teman-teman Menuju ke area Bedugul Asik Itu adalah puncaknya Pulau Dewata Bali Puncak Bogornya Pulau Dewata Bali Teman-teman semuanya Jadi kita akan menanjak nih Sudah mulai menanjak Udara juga sudah mulai dingin disini Kurang lebih udaranya tuh Kalau dilihat di Speedometernya Honda ADV ini Di 20 derajat Celcius Teman-teman semuanya Jadi beginilah suasana pagi Kita menikmati perjalanan San Mori Bersama teman-teman kantornya Omro Oh luar biasa teman-teman View perbukitan Puncak Bedugul Nah di balik bukit itu Nanti ada Danau Beratan teman-teman Mungkin teman-teman Sudah sempat mengikuti kontennya Omro Sudah subscribe kontennya Omro Jadi ada family tripnya Omro Itu Omro sudah sempat Mampir di Danau Beratan Nanti teman-teman bisa tonton disana ya Di kontennya Omro family trip Menyambut Libur panjang lebaran Di beberapa konten kebelakang Teman-teman Oke Wah luar biasa Pemandangannya Di jalanan sudah semakin menanjak Teman-teman Teman-teman Nanti di depan lagi Kita akan update lagi Untuk merekam video Dan melihat Panorama alam yang Bilah Di perjalanan San Mori kita Ini teman-teman semuanya Oke Kita akan menyalip bis dulu Nah ini Sudah mulai Tanjakan Berliku Teman-teman Ini adalah jalur Tanjakan Berliku Oke Kita mulai menanjak disini Dan Ini mau mendekati jam 9 Seperti yang Omro sampaikan di awal video Tadi teman-teman Jadi kalau semakin siang Jalur ini semakin rame Teman-teman Karena banyak orang yang berlibur Ke area Bedugul ini Untuk menikmati Daya tarik wisata alam Yang sangat luar biasa Tuh kelihatan Luar biasa teman-teman Di sebelah Kanannya Omro tadi Pemandangan Kota Denpasar Dari puncaknya Pulau Dewata Bali Puncak Bedugul Begitu teman-teman semuanya Jadi kalau nanti Semakin siang Semakin rame Dan kemungkinan Akan macet di jalur ini Teman-teman semuanya Jadi bagi teman-teman Yang nantinya Akan berlibur ke Bali Apalagi Akan solo touring Atau mungkin touring Bersama teman-teman Menggunakan sepeda motor Kalau bisa Berangkat ke area Bedugulnya Ini lebih pagi Teman-teman semuanya Agar terhindar Dari kemacetan Itu Oke Kita lanjut dulu Perjalanannya Tuh Pemandangan bukitnya Teman-teman Sangat luar biasa Sangat menyejukkan Hati dan pikiran Sampai Omro lupa Punya cicilan bang Asik teman-teman semuanya Luar biasa Cerah banget teman-teman Gunung Agung juga Terlihat jelas di sini Teman-teman Ini adalah tanjakan juga Yang cukup ekstrim Di sini teman-teman Terlihat mungkin landai ya Di kamera Tapi ini sebenarnya adalah Tanyakan yang cukup ekstrim Teman-teman semuanya Nanti di depan Ada salah satu hotel Hotel Hantu Di daerah Bedugul Ini teman-teman semuanya Nah ini adalah Hotel Hantu Di sebelah kanan Ini teman-teman Jadi salah satu hotel Mewah di Bedugul Yang dulunya Belum sempat Beroperasional Tapi sudah tutup Dan sampai saat ini Mangkrak teman-teman Yaitu Hotel PI Bedugul Bisa dilihat Bisa dilihat ini dia teman-teman Omro ambilkan gambar Dari Instagram Oke Bisa dilihat ya Oke Kita akan lanjut lagi Perjalanan teman-teman Jadi Omro akan cukup panjang Cuap-cuap di sini Karena jalurnya sangat syahdu Di jalur perjalanan Yang sangat syahdu ini Udaranya sejuk Pemandangannya luar biasa Seperti itu teman-teman semuanya Oke Jadi Di jalur ini Juga banyak ada Bis-bis pariwisata Yang cukup besar teman-teman Karena biasanya Banyak ada wisatawan domestik Yang berlibur ke Bali itu Biasanya berlibur ke Bedugul ini Tepatnya di Danau Beratan teman-teman Jadi di Danau Beratan Itu ada salah satu spot Yang sangat fenomenal Yang sangat luar biasa Yaitu Ture Ulun Danu Beratan Jadi kalau di uang 50 ribuan pecahan Tahun kemarin Teman-teman bisa lihat Di sana ada Pura Ulun Danu Beratan Nah inilah jalurnya Teman-teman semuanya Ini uang 50 ribuannya Omro lihatin Kalau teman-teman lupa Ini dia teman-teman Pecahan 50 ribuan Tahun lalu Yang ada Danau Beratannya Nah ini adalah jalur Kita menuju ke Danau Beratan Tapi nanti kita Nggak mampir ya Di Danau Beratan teman-teman Kita akan melintas saja Karena Untuk menempuh ke daerah Buleleng Itu perjalanannya Masih cukup jauh Teman-teman semuanya Wih luar biasa teman-teman Itu Gunung Agungnya Kelihatan Sangat-sangat luar biasa Tuh Cuacanya cerah Nah ini ada spot Strawberry Bali Strawberry Farm Wuh Gunung Agung Kelihatan teman-teman Sangat luar biasa teman-teman Di sana adalah spot Futuan juga Jadi bagi teman-teman Yang melintasi jalur ini Bisa mampir Futuan di sana Teman-teman semuanya Oke umur akan gaspol dulu nih Wah tapi tempolan teman-teman Demi keselamatan Anak-anak dan istri Menunggu di rumah Sebentar aja kita salib Oke Last call Saya salib Mas Arkan Mas Arkan yang lagi ada di Bisa Sik Wuh teman-teman Pemandangannya Wuh sangat luar biasa Ada perkebunan sayur mayur Kalau di Bogor Di Puncak Bogor Ada perkebunan teh Kalau di sini ada perkebunan sayur mayur Teman-teman semuanya Jadi inilah dia Suasana Puncak Bedugul Puncaknya Pulau Dewata Bali Teman-teman Panoramanya Wuh berbukitan Suasana udaranya sejuk Dingin sih tempatnya teman-teman Mungkin di sini sudah 18 derajat celcius ya Omro lupa pakai slop tadi teman-teman Tapi tidak apa-apa Masih dinginan di Puncak Bogor sih Masih kuat Aman Tulan juga cuacanya cerah teman-teman Wah ternyata Omro sudah tertinggal jauh Omro mau gaspol dulu teman-teman Di depan kita akan melewati shortcut Nanti Omro akan rekam lagi Nah ini adalah jalur shortcut teman-teman Ini adalah jalur shortcut Mengwi Singaraja Yang kemarin shortcut titik 8 Baru diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo Dan ini adalah shortcut titik 3 Tuh shortcut titik 3 Jadi shortcut ini Ada 8 titik nantinya Yang mempermudah Atau mempersingkat Waktu tempuh teman-teman semuanya Dari Denpasar Menuju ke Singaraja Oh Gunung Agungnya terlihat teman-teman Sangat luar biasa Semoga bisa terlihat ya di kamera Jadi sangat-sangat luar biasa Nah jadi ada shortcut yang belum dikerjakan Yaitu shortcut 1, shortcut 2, dan shortcut 7 Seperti itu teman-teman semuanya Nanti kalau sudah selesai semuanya Kita akan update lagi Oke Jadi sebentar lagi Kita akan tiba di puncak pasnya Puncak Bedugul ini teman-teman Kalau di Bogor itu ada puncak pas Kalau di jalur ini ada namanya Puncak pas juga Ntar omro lupa namanya teman-teman Tapi disana ada pura Kalau di puncak pas itu Ada masjid Sebelum puncak pas itu ada masjid Atauun Kalau nggak salah ya Waktu omro eksplorers sana Bersama istrinya omro Kalau disini ada pura teman-teman Di puncak pasnya Puncak Bedugul Bali ini ada pura Nah itu dia di depan Kita akan tiba sebentar lagi teman-teman Jadi agak lama ya Omro cuap-cuapnya Jadi sembari kita menikmati perjalanan ini Kita cuap-cuap Agar tidak ngantuk juga Karena kita habis makan Disini ada hutan juga teman-teman Masuki jalur hutan pinus Asik Nah ini dia puncak pasnya teman-teman Puncak sari namanya Tuh bisa dilihat teman-teman semuanya Pura luar puncak sari Tuh ini puncak pasnya teman-teman Jadi setelah ini Ini adalah puncak tertinggi Jadi nanti kita akan turun Setelah itu Tidak ada puncak lagi Kita langsung ketemu dengan Danau Beratan Oke kita akan turun dulu Tadi pagi sempat hujan disini Jalannya basah teman-teman Tapi saat ini cuacanya Syukurnya cerah Terjalanannya Omro diridui Wah ini Jalur tengkora Asik Pengkolan Tuh teman-teman semuanya Kita sudah tiba di simpang 4 kebun raya Kebun jagung Eh patung jagung Di kebun raya teman-teman Dan disini ada pasar sayur mayur Pasar tradisional digital Mertesari Bedugul teman-teman Nah ini dia Ini adalah pasar sayur mayur Jadi teman-teman yang berlibur ke Bedugul Bisa membeli sayur mayur yang segar Dan stroberi disini teman-teman Oh ya Omro lupa sampaikan tadi Jadi Bedugul ini merupakan Salah satu Desa Atau spot Penghasil stroberi Di bulu Dewata Bali Karena Iklimnya Atau cuacanya Yang mendukung teman-teman Semuanya Aduh sendawa Habis makan tadi Mohon maaf teman-teman semuanya Nah ini sebentar lagi Kita akan sampai Di rest area Danau Beratan Teman-teman Tuh di depan Sudah ada danau Jadi ini adalah Danau Beratan Teman-teman Jadi nanti disini ada rest area Di sebelah kanan Bisa dilihat Ada warung-warung Disini juga ada rest area Di pinggir danau Ini teman-teman Dan di beberapa kontennya Omro Itu sudah sempat Omro ajak teman-teman Semuanya untuk Santap kuliner Di sepanjang rest area ini Oh luar biasa teman-teman Cuacanya sangat cerah Danaunya terlihat Sangat estetik Dengan pemandangan Perbukitan yang sangat Luar biasa Nanti kita akan naik Ke perbukitan itu teman-teman Itu namanya Perbukitan Puncak Wanegiri Kalau omro gak salah ya Kita akan naik ke sana Dan kita akan menikmati Panorama danau juga Karena di daerah Bedugul ini Ada Tiga danau teman-teman Danau Beratan Yang tadi kita lewati Ada danau Buyan Dan danau Tamblingan Nanti di depan Itu merupakan danau Kembar teman-teman Nah ini Di sebelah kanan Ini teman-teman Ini bisa dilihat Ulun Danau Beratan Inilah dia Yang omro bilang tadi Yang sempat menjadi Gambar di Uang pecahan 50 ribu Tahun lalu Yang ada Pahlawan Igusti Ngurahainya Yang mana Pahlawan Igusti Ngurahai itu Merupakan pahlawan Nasional dari Pulau Dewata Bali Oke Sekian dulu Cuap-cuapnya Sebentar omro akan lanjut Lagi teman-teman Kita akan memasuki Perbatasan antara Kabupaten Tabanan Dengan Singaraja Kabupaten Buleleng Sorry teman-teman Kabupaten Buleleng Tepatnya Desa Pancasari Oke teman-teman Semuanya kita lanjut dulu Di sepanjang jalur lintas Jalan Raya Bedugul Pancasari Ini teman-teman Ada beberapa spot Yang bisa teman-teman nikmati Ini dia The Bali Jurassic Teman-teman Bali Jurassic Teman-teman bisa lihat Nanti Gambarnya disini teman-teman Umro comot dari Google Nah ini dia Bali Jurassic Suatu saat kita akan kesana Bersama anak-anaknya Umro nanti Dan ada rumah gemuk Juga teman-teman Ada rumah gemuk Namanya Itu adalah wisata rekreasi Kalau di Batu Malang Itu ada Jatim Park Tapi kalau Jatim Park Itu kan besar banget ya teman-teman Nah disini Taman rekreasinya Tidak terlalu besar Tapi menarik Begitu teman-teman semuanya Itu dia Bali Jurassic Tadi teman-teman Dan disini juga ada Dusun Bedugul Begitu namanya teman-teman Kalau Umro gak salah Di depan sebentar Ada spot rekreasi baru juga Nah ini ada juga teman-teman Rusa by the lake Nah Rusa by the lake Ada Pondanu Nah itu juga Nah ini teman-teman Dusun Bedugul Asri Nah ini dia yang Umro bilang Dusun Bedugul Asri Bisa dilihat gambarnya teman-teman Umro comot di Google dulu Nanti bagi teman-teman yang penasaran Silahkan coret di kolom komentar Nanti Umro akan explore Akan ajak teman-teman Untuk virtual tour disana Ada lagi satu rumah gemuk Begitu teman-teman Apa mungkin sudah lewat ya Umro mungkin tadi kelewat Teman-teman mohon maaf Ya ini dia rumah gemuk Terus seperti ini tampilannya Oke Dan nanti di depan Ada lapangan golf juga Di area Bedugul ini Tepatnya sudah memasuki Daerah Pancasari Yaitu Bali Handara Kosaido Golf and Resort Teman-teman Nah ini perbatasan Kabupaten Tabanan Dengan Kabupaten Buleleng Ditandai dengan Candi Bentar Ini teman-teman semuanya Jadi kita sudah melewati Perbatasan Kabupaten Tabanan Dengan Kita memasuki sekarang Kabupaten Buleleng Sudah berada di Bali Utara Teman-teman semuanya Sik Oke Nah ini di depan ada Bali Handara Kosaido Lapangan golf dan Resort teman-teman semuanya Nah ini dia di depan Jadi disini ada salah satu Spot foto ikonik juga Nah ini dia Bali Handara Golf and Resort Bali Itu dia teman-teman Iconic Gate Iconic Gate Teman-teman bisa lihat disini The Iconic Gate At Bali Handara Resort Seperti itu teman-teman semuanya Omro tidak bisa terlalu pelan Karena Omro mengikuti RC nya Di depan RC nya cukup kencang Karena tadi kesepakatan Untuk speed nya itu Antara 60 sampai 80 Jadi Omro tidak bisa berhenti-berhenti Karena ini dalam rangkasan Mori nya Omro Bersama teman-teman kantor Jadi mohon maaf ya teman-teman Nanti Omro akan Cantumkan gambar-gambar Yang Omro ambil Dari beberapa footage nya Omro sebelumnya Dan beberapa dari Instagram Dan dari Google Kalau Omro melewati spot Yang harus teman-teman Lihat detail nya Seperti itu teman-teman semuanya Oke Udaranya masih dingin teman-teman Ini mungkin sudah di bawah 18 derajat ya Omro sudah mulai Menggigil Asik Tuh sudah mulai Kalau Omro tadi ngomong Sudah kelihatan ada Embun-embun di kaca helmnya Teman-teman semuanya Jadi sudah mulai dingin ya Disini Tapi tidak masalah Sangat-sangat mengasihkan Nah disini ada orang Hajatan teman-teman Ada acara Di Pancasari ini Yang mana juga Sebagian besar masyarakat Yang berada di desa Bedugul Dan Pancasari ini Adalah Saudara-saudara kita Umat Muslim Nah ini adalah Pasar Pancasari Teman-teman Pasar Pancasari Dan di depan nanti ada Tepi Buyan Campfire Di konten Family Tripnya Omro sebelumnya Omro sudah sempat Mampir ke sana Teman-teman Di Tepi Buyan Campfire itu Nanti kita akan buatkan Konten tersendiri Di Tepi Buyan Campfire Bersama anak-anaknya Omro dan istri Untuk camping di sana Teman-teman semuanya Tapi kalau Omro Ngajak family itu Tidak bisa Motoflogging ya Kita menggunakan Si Ical saja Teman-teman Karena Omro masih Agu kalau istri Yang Omro bisa Bawa sepeda motor Untuk jarak jauh Hasik Oke Kita sudah semakin dekat Dengan bukit puncak Wanda Giri Teman-teman semuanya Kita akan Terabas Bukit puncak Wanda Giri ini Di depan Nah ini sudah mulai Menanjak lagi Jadi nanti kita akan Mungkin akan break lagi Di atas Bukit puncak Wanda Giri Untuk menikmati Pemandangan Danau Buyan dan Tamblingan Danau Kembar Yang ada di dekatnya Danau Beratan Tadi teman-teman semuanya Oke kita akan lanjut dulu Ber Dingin banget nih teman-teman Disini teman-teman Wuh Dingin-dingin Apalagi Kita menambah Ketinggiannya Yang tadi di Batu Riti 300 Bedugul 600 Disini mungkin Sekitar 800 Menuju ke 1000 meter Di atas permukaan laut Teman-teman Jadi Sudah dingin banget ya Disini apalagi Banyak pepohonan Teman-teman Dan untuk teman-teman ketahui Di jalur puncak Wanda Giri ini Menuju puncak Wanda Giri Dari Buyan Dari Pancasari ini Merupakan Jalur rawan Longsor teman-teman Jadi bagi teman-teman Yang sedang bergenara Harap selalu waspada Ya Harap selalu waspada Pastikan kondisi kendaraan Penyeriman Dan Ini teman-teman semuanya Pastikan kondisi ban juga Karena jalurnya licin Ini jalurnya lembab ya Wuh Sudah kelihatan Danobuya Teman-teman Dan disini Biasanya banyak ada monyet Teman-teman Nah ini dia Disini ada monyet tuh Ada monyet Monyet Ada monyet Mudah-mudahan bisa terlihat ya Monyetnya teman-teman Jadi biasanya disini Banyak bisatawan yang Wah ada teman-teman Yang lagi ngerekam Ntar dia pasti nyalip Teman-teman semuanya Luar biasa Luar biasa Yuk kita naik dulu teman-teman Di atas masih ada spot Yang bisa kita eksplor Nanti dari puncak Wanda Giri Kita akan melihat Pemandangan yang sangat luar biasa Dari atas Danau Kembar Buyan dan Tamblingan Nah ini dia teman-teman semuanya Kita akan coba Berhenti sebentar disini Karena kebetulan Teman-temannya umroh Tadi berhenti Hush Luar biasa Itu tanawnya terlihat Teman-teman Nah ini Kita sudah memasuki Tapal batas Desa Wanda Giri Teman-teman Desa Wanda Giri Kita akan tunggu Teman-temannya umroh Lu disini Itu ada jalur Jalur lintas Watas Sisi Kelot Wawidangan Desa Adat Wanda Giri Desa Adat Pancasari Teman-teman Nah ini Desa Pekeraman Wanda Giri Dan kita akan menuju Ke puncak Wanda Giri Teman-teman semuanya Oke kita akan tunggu dulu Temannya umroh Kok belum sampai nih Masih nanjak mungkin ya Menuju ke puncak Wanda Giri Teman-teman Jadi umroh Masih tetap di belakang Karena umroh Bertugas sebagai Sweeper Asik padahal Motornya CC-nya sama Teman-teman Tapi ditugaskan Sebagai sweeper Oke no problem Kita lanjut dulu Perjalanannya teman-teman Jadi beginilah Perjalanan kita Bersama para laki Touring Club Bali Woy mantap Namanya mantap Teman-teman semuanya Jadi ini adalah Touring para laki saja Kalau touring happy Nah itu biasanya Umroh ngajak istri Teman-temannya umroh Juga ngajak istri Wah ini ada si cerkot Teman-teman Ada cerkot Nanya kemarin Cerbulnya umroh Juga bisa nanya loh Disini teman-teman Jangan salah Bersama nanya juga Ini cerbulnya umroh Disini teman-teman Karena waktu itu Dibawa sama Bapaknya umroh Jadi umroh bawa Si Ical Cerbulnya juga Nyusul ke Singaraja Ke Lovina Jadi sangat luar biasa Si cerbul sebenarnya Oke Jadi kalau lurus Kita menuju ke Shotkat 8 Ke kota Singaraja Dan ini adalah Jalur pintas teman-teman Di puncak wanagiri ini Untuk menuju Ke daerah Seririt Namanya teman-teman Di konten sebelumnya Kan umroh sudah sempat Explore juga Seperti itu Oke Ini dia teman-teman Semuanya Perjalanan kita Di pagi hari ini Semoga masih cerah Nanti sampai di tujuan Teman-teman Umroh lupa Apa umroh bawa jas hujan Atau enggak ya Biasanya dikeluarin Sama istrinya umroh Di Angin-anginin Itu teman-teman Biar tidak bau Mudah-mudahan Sudah dimasukkan Kedalam bagasi Tadi lupa Benar-benar Karena umroh Kesiangan bangunnya Habis kemarin Ada acara Dari waterboom Bersama teman-teman Jadi umroh Repairnya itu Agak Mendadak seperti itu Oke Nah ini Kita sedang berada Di jalur lintas Desa Wanagiri Teman-teman Di sini Banyak ada spot-spot Nah ini seperti ini Ada yang Sanmori juga Berhenti di Jalur spot Puncak Wanagiri ini Tuh Nah umroh kemarin Sama anak-anak Berhenti di sini teman-teman Jadi Ada beberapa spot-spot Kopi cantik Di Sepanjang jalur lintas Puncak Wanagiri ini Teman-teman Yang bisa teman-teman Singgahi Untuk sekedar Kopi-kopi cantik Dan fotoan Karena di bawah sana Di sebelah kiri video ini Nanti Kita bisa menikmati Panorama Pemandangan danau Teman-teman Semuanya Oke Kita akan lanjut lagi Perjalanannya teman-teman Nanti kalau sudah Menemukan spot Di depan Kita akan berhenti Untuk fotoan Seperti itu teman-teman Oke teman-teman Jadi kita akan Melakukan Rest area Di sini teman-teman Ini dia tempatnya Oke Oke teman-teman Semuanya Ini adalah spot Fotoan kita Mantap teman-teman Di sini adalah Rest area Di puncak Wanagiri ini Namanya adalah Puncak Bagus Resto and Gas House Yang mana nanti Di Gapura Di depan itu adalah Perbatasan antara Desa Wanagiri Menuju ke desa Goblek Teman-teman Tuh Pemandangannya sangat luar biasa Bisa dilihat ya teman-teman Semuanya Nah ini adalah Perbatasan teman-teman Itu adalah Danau Buyan Dan di sebelah sana Adalah Danau Tamlingan Jadi sangat luar biasa Teman-teman Omro akan buka helm dulu Dan kita akan rekam footage-nya Oke teman-teman Semuanya Jadi inilah dia Spot yang kita singgahi Bersama teman-temannya Omro Di puncak Wanagiri Itu adalah Puncak yang kita lihat Tadi di bawah Di perjalanannya Omro Cuap-cuap Tadi teman-teman Dan ini adalah Danau Buyan Tadi ada Danau Beratan Ini adalah Danau Buyan Itu adalah Tepi Buyan Camp Di sebelah sana teman-teman Tepi Buyan Camp Dan Ini adalah perbatasan Omro bilang Tadi Danau Kemar Saya kopi Tidak pakai gula Ya karena sudah manis Soalnya Pak D Oke teman-teman Semuanya Jadi ini adalah Spotnya Omro Bersama teman-teman Para laki touring Untuk ngopi dulu Ini jam Setengah 10 Jadi kita ngopi aja dulu Udah jam setengah 10 Karena nanti perjalanannya cukup jauh teman-teman Menuju ke desa Grogak di Singaraja Oke Jadi Kita akan Lihat pemandangannya Jadi mungkin ini teman-teman Semuanya Nah itu di belakang adalah Danau Buyan Di bawah sini adalah Perbatasannya Dan di sebelah sana adalah Danau Tamlingan Teman-teman semuanya Jadi ini adalah Spot yang Yang pas Bagi teman-teman Yang melintasi jalur-lintas Jalur desa Wanagiri Puncak Wanagiri Ini adalah spot yang pas Welcome to Puncak Bagus Namanya Puncak Bagus Teman-teman semuanya Jadi nanti di sana Di Gapura sana itu Sudah perbatasan Desa Goblek Namanya Terada di Kabupaten Buleleng Oke Oke teman-teman Jadi inilah dia Res area teman-teman Kita sebat dulu Itu motor-motor Itu jalan raya Di sana Kita sebat dulu Teman-teman Sebatang rokok dulu Menikmati view Sempat With the view Nah gitu teman-teman semuanya Wow Pemandangannya luar biasa Teman-teman Kita dapat momennya pas ya Cuacanya pas Cerah Momennya sangat luar biasa Dan ini sudah jurang Teman-teman Tuh Sudah jurang Hati-hati Itu adalah Danau Tamlingan Danau Buyan Kita akan jalan lagi Explore ke sana teman-teman Sangat luar biasa Teman-teman semuanya Panorama alam Yang disajikan oleh Pulau Dewata Bali ini Jadi bagi teman-teman Semuanya yang berlibur Di Pulau Dewata Bali Tidak hanya Harus ke Kuta saja Tapi Wajib juga datang Ke puncak Wanda Giri ini teman-teman Semuanya Ini adalah perbatasannya Tuh Tuh Danau Tamlingan Danau Buyan Disana ada spot foto juga Nah inilah dia Danau Tamlingan Teman-teman Semuanya Jadi ada jalur Tracking juga Dari Danau Tamlingan Menuju ke Danau Buyan Di sebelah sana teman-teman Semuanya Oke Kita akan lanjut lagi Perjalanannya Kita mau ngopi dulu Teman-teman Oke teman-teman Kita akan ngopi dulu teman-teman Ini adalah ngopi With the view Oh luar biasa teman-teman Semuanya Pemandangan Danau Buyan Dan Danau Tamlingan Di sebelah sana teman-teman Tuh Kopi Danau Kembar Teman-teman semuanya Yang ada di Pulau Dewata Bali Asik Ternyata pesanannya Paket komplit teman-teman Tuh Kopi Sangoreng Arak Bali Rokok With the view Asik tuh Danau Buyan Danau Tamlingan Asik Oke teman-teman semuanya Jadi itu dia Perjalanan Part 1 Nah ini part 1 teman-teman Sanmurinya Omro Bersama teman-teman Kantornya Omro Dengan nama grup Para Laki Turing Asik Nah itu dia part 1-nya Nanti di part 2 Omro akan ajak teman-teman semuanya Untuk menikmati Suasana pedesaan Di sepanjang jalur pedesaan Di kabupaten Buleleng Bali Tepatnya di desa Goblek Desa Mayong Sampai ke Seririt Teman-teman Oke Jadi sekian dulu konten kita kali ini Semoga teman-teman semuanya terhibur Dan Bagi teman-teman semuanya Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Like, komen, dan share Videonya Omro Semoga teman-teman semuanya Tetap dalam keadaan sehat Dan sampai ketemu di part 2 Di kontennya Omro Sanmurinya Omro Di channel BK6060 Pro Oke teman-teman semuanya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye